Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat mulai melakukan proyeksi pemetaan pengawasan jalannya proses pilkada mendatang. Bawaslu Jawa Barat mengingatkan agar para peserta pemilu, khususnya incumbent agar tidak menggunakan birokrasi sebagai bahan kemenangan. Selain itu Bawaslu pun menghimbau agar para peserta pemilu incumbent tidak menggunakan program pemerintah sebagai bahan kampanye pilkada. Bawaslu ingin mengawal pilkada agar pilkada ini memang secara prosedur tahapan semua taat azas undang-undang di seluruh tahapan akan kita kawal dan kontestasi yang dibangun adalah kontestasi yang fair. Bawaslu Jawa Barat pun akan mulai mengawasi jalannya pilkada 2020 dari mulai tahap awal yakni tahap pendaftaran, kampanye hingga waktunya proses pencoblosan dan penghitungan suara. Baik pemirsa, baru saja Bawaslu Jawa Barat melakukan proyeksi menjelang dimulainya pilkada 2020. Dalam kesempatan ini Bawaslu mengingatkan kembali agar tidak menggunakan birokrasi pemerintahan untuk menjadi tim pemenangan, serta menggunakan program pemerintahan sebagai alat kampanye peserta pemilu. Har tersebut mengingat adanya incumbent yang terus serta menjadi peserta pilkada 2020. Sekian liputan yang kami sampaikan.